Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Kembali kita bisa berkumpul dan melakukan diskusi Dhamma di Kustiklat Kusara Arama ini ya. Saya juga baru diminta untuk mengisi kegiatan diskusi Dhamma ini. Dan yang saya pikirkan adalah tentang tahun baru. Sebentar ya. Tema yang akan saya bawakan itu tidak jauh dari tahun baru. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa saat ini kita sedang memasuki tahun 2021. Bagi Anda yang merayakan tahun baru, mungkin juga agak kebingungan karena tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya tahun baru dirayakan secara meriah, di mana saja. Tetapi pada tahun ini, kita harus menerima kenyataan bahwa tahun baru ini masih harus menahan diri untuk melakukan perayaan besar-besaran. Karena masih ada pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan kita harapkan semoga selesai secepatnya. Berbicara mengenai tahun baru tentu setiap tahun yang berganti, harapannya tentu masih sama. Kita ingin setiap tahunnya itu lebih baik dan lebih baik lagi. Saya ingat dulu ya, sebelum menjadi Biku, pernah ada satu acara bersama teman-teman. Ini juga tahun baru ceritanya. Jadi pada saat itu kita menuliskan kesan dan pesan masing-masing orang. Jadi ada, ya katakanlah ada 20 orang gitu ya. Jadi masing-masing orang itu dapat kertas. Kertas, kemudian dikasih foto. Ditempel di kertas itu. Nah kemudian kertas ini dioper ke samping. Atau diserahkan ke orang lain. Nanti orang lain itu bisa menulis kesan dan pesannya apa untuk orang yang ada di foto ini. Jadi misalnya si A. Ini fotonya si A. Nanti ketika saya dapat, oh ini kertasnya, ini fotonya si A. Nah saya menuliskan kesan saya terhadap orang ini. Nanti dioper lagi ke samping, terus begitu. Jadi masing-masing orang itu menilai. Dan dinilai oleh teman-temannya yang lain. Nah ketika sudah selesai semua, pada akhirnya kertas itu akan kembali kepada kita. Ketika kita lihat, kita bisa baca, Wah ternyata begini ya, kesan orang lain terhadap kita. Dan ya ada kesan yang baik, ada kesan yang buruk, ada kesan yang mungkin juga lucu-lucuan, dan lain sebagainya. Nah jadi saya kira itu pengalaman saya, bagaimana kita itu bisa introspeksi diri. Karena mungkin kalau orang itu mau menilai orang lain, agak sungkan juga. Misalnya mau kasih tahu, eh kamu ini orangnya seperti ini, seperti ini. Kan mungkin sungkan ya, kalau langsung. Tapi kalau ditulis di kertas, ya mungkin bisa lah. Karena kita kan nggak tahu, ini tulisan siapa, kita juga tidak tahu. Jadi yang jelas, kita dapat itu banyak sekali kesan orang lain kepada kita. Dan itu bisa kita jadikan sebagai renungan. Bahwa, oh saya itu orangnya seperti ini ya. Oh saya itu dianggap, misalnya begitu, dianggap baik, dianggap sombong, dianggap males, dan lain-lain. Itu kita bisa lihat di situ. Dan kabar baiknya adalah, ya dari situ kita bisa belajar. Bagaimana menerima pendapat orang lain. Dan ini penting. Karena setiap waktu, kalau kita itu bisa lebih melihat ke dalam, dalam artian kita bisa merenungkan tentang kelemahan dan kelebihan diri kita, maka sebenarnya itu juga termasuk dalam pengembangan kebijaksanaan. Atau pengembangan kesadaran juga. Jadi, sati dan sampajanya itu bisa dimuncurkan ketika kita melihat ke dalam. Dan ini penting bagi orang-orang yang punya target untuk tahun-tahun yang akan datang. Khususnya tahun ini. Misalnya, kita tahu setiap orang punya target atau punya keinginan, punya cita-cita. Misalnya tahun ini, ada yang punya target, ingin lulus sekolah, ingin lulus kuliah, ingin dapat pekerjaan yang baik, ingin bisa naik jabatan, dan lain-lain, ingin bisa sukses. Jadi, masing-masing orang punya cita-cita harapan yang ingin dicapai. Itu biasanya setiap tahun kita evaluasi atau mungkin setiap bulan juga bisa. Jadi, dengan adanya masukan-masukan yang baik tentunya, yang membangun, itu bisa membuat kita semakin sadar, semakin bijak. Oh, ternyata saya orangnya seperti ini. Ya, kalau sudah baik, misalnya orang lain mengatakan, oh, kamu sudah baik. Ya, berarti harus dipertahankan. Dan kalau bisa nanti tahun berikutnya harus dikembangkan lagi. Kebaikannya itu. Tetapi kalau yang menjadi input adalah ya masih hal-hal yang negatif, ya mungkin dikatakan, oh, kamu ini masih malas, kamu ini masih kurang bekerja, dengan giat, kamu ini masih suka membuang waktu, kamu ini masih teledor, kurang disiplin, dan lain-lain, nah itu menjadi masukan yang berguna buat kita dan kita bisa berusaha untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Jadi, sebetulnya itu adalah aplikasi dari sakti dan sahabat janya. Bagaimana kita itu menyadari kelebihan dan kekurangan kita, lalu kita memperbaikinya, mengembangkannya untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi kita begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk melihat ke depan. Jadi, jangan sampai kita itu stuck di sini saja. Oh, saya sudah baik? Ya sudah, begini saja. Itu berarti kita jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Kalau kita sudah tahu jalan damai seperti apa, ya kita latih setiap saat. Jangan menunggu. Jangan menunda-nunda waktu. Karena kita tidak tahu waktu sampai kapan. Waktu terus berjalan, kalau kita juga tidak ikut bersama dengan waktu itu, maju terus, ya kita akan jalan di tempat. orang lain itu sudah maju, kita masih jalan-jalan di sini. Nanti bisa kalah dengan zaman. Nah, maka dari itu, penting sekali untuk memunculkan kemajuan. Dalam bahasa Buddhisnya itu wadana. Wadana itu maju, maju, berkembang dalam hal apapun. dalam hal kita punya pengetahuan, dalam hal kita punya kesejahteraan, dalam hal kita punya kebahagiaan, kedamaian, dan lain sebagainya. Itu harus semakin baik, semakin baik, semakin berkembang. Saya kira itu pendahuluan dari saya. mudah-mudahan Anda bisa semakin maju, dan salah satu indikator dari kemajuan itu adalah mau belajar. Jadi, saya harapkan di sini mudah-mudahan ada yang bertanya, dan kalau bisa kita akan lebih banyak kepada diskusi, banyak jawab, karena supaya lebih terarah apa yang diinginkan, mungkin ada selama ini ada pertanyaan-pertanyaan, dan nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih saya kembalikan kepada admin, semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dan bahagiaan. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih. Terima kasih.